Baik kembali lagi di channel Kuih Story, apa kabar teman-teman semuanya, yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Akun SSJASN belum berubah, kapan pengumuman PPPK Guru? Ada info bikin heboh honorer? Akun SSJASN belum berubah, kapan pengumuman PPPK Guru? Ada info bikin heboh honorer? JPNN.com, Jakarta Para guru honorer yang masuk prioritas 1, P1, seleksi PPPK 2022 makin cemas saja. Hingga hari ini, 15 per 2, belum ada tanda-tanda ada pengumuman hasil seleksi PPPK Guru, padahal ini sudah masuk pekan ketiga. Sudah tanggal 15 Februari nih, belum tampak perubahan pada akun SSJASN. Kata Nuria, SPD, pengurus pusat forum guru lulus passing grade pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. GLPG PPPK, Kabupaten Bogor kepada JPNN.com, selasa, 15 per 2. Dia mengungkapkan sudah banyak guru P1 yang mengurus dokumen pemberkasan NIP PPPK. Masalahnya, ada dokumen yang masa berlakunya singkat, seperti surat keterangan catatan kepolisian, SKCK, sehingga kedaluar sahaja. Kasihan ini teman-teman ada yang sudah dua kali bikin SKCK, padahal pengumuman saja masih belum pasti, ujarnya. Saat ini di kalangan guru honorer heboh dengan informasi bahwa pengumuman hasil seleksi PPPK Guru 2022 akan dilaksanakan dalam tiga hari ke depan. Informasi tersebut menurut Bu Nuri, sapaan akrabnya, sudah beredar luas lantaran sumbernya dari salah satu pejabat kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi, Kemendik Butristek. Kebetulan ada kawan kami semalam WhatsApp kepada salah satu pejabat Kemendik Butristek menanyakan kapan pengumuman PPPK Guru. Dijawab tunggu tiga sampai empat hari lagi ada informasinya, terang ibu guru cantik ini. Formasi tersebut sontak membuat P1 semangat lagi. Hanya, tidak sedikit pula yang meragukan karena takut kecewa lagi. P1 adalah guru lulus PGPPPK 2021 yang tidak mendapatkan formasi. Mereka sangat berharap pengumuman segera dilakukan agar berkas-berkasnya tidak kadaluarsa, bahkan tidak sedikit yang sudah memperpanjang kembali. Banyak P1 yang jadi korban karena diduga ula oknum guru yang mengolektifkan SKCK. Ujarnya, para guru P1 yang menjadi korban tersebut mengaku SKCK pertama ditarik Rp100.000, lalu perpanjang Rp60.000. Kondisi tersebut membuat Nuri sedih. Dia selalu mewanti anti guru lulus PG jangan berperilaku jeruk makan jeruk, sesama P1 seharusnya saling mendukung satu sama lain. Bukan malah mencela, dan mengambil keuntungan dari guru honorer lainnya. Forum guru lulus PG bukan cuma satu, masing-masing punya cara sendiri untuk berjuang, tetapi sebenarnya tujuannya sama. Ujarnya? Jadi, ketika GLPG PPPK mau demo tolong jangan dicela, karena ini untuk kepentingan nasional, sambung Bu Nuri. Saat ini dia berharap pengumuman PPPK guru secepatnya ditentukan jadwalnya. Ini agar para guru P1 sudah bisa mengira-ngira kapan mulai mengurus dokumen untuk pemberkasan NIP PPPK. Pada tanggal 3 Februari, pelaksana tugas PLT. Dirjen Guru Tenaga Kependidikan, GTK, Kemendik Butristek Prof. Nunuk Suryani menyampaikan bahwa pengumuman hasil seleksi PPPK guru 2023 rencananya dilaksanakan pada pekan ketiga atau keempat bulan ini. Nah, Bapak dan Ibu Guru, sebaiknya menunggu saja, apalagi PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Bima Haria Wibisana meminta agar jadwal pengumuman PPPK guru jangan ditunda lagi. Sebab, jadwalnya sudah sangat terlambat. Terima kasih telah menonton!